selamat hari minggu semuanya apa kabar kalian semua semoga bersama sehat ya hari ini kahana akan membawakan cerita tapi sebelum cerita kita berdoa dulu ya lipat tangan tutup mata mari berdoa kepada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini sebentar lagi kami akan mendapatkan firman Tuhan keberkati kami Tuhan supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan dalam nama Yesus kami berdoa amin oke adik-adik sebelum kita mulai mendengarkan cerita kakak ada satu games nanti di hadapan layar kalian akan ada 4 buah gambar nah kalian coba cek ya gambarnya mana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya kita bahas sama-sama ya silahkan keran di hadapan kalian ada 4 gambar ada gambar kerang ada gambar cupcake ada bintang ada ikan coba deh kalian lihat dari 4 gambar tersebut kerang-kerangnya ini mana sih yang berbeda warnanya terus yang cupcake apa yang berbeda yang bintang juga apa yang berbeda lalu ikannya apa yang berbeda coba kalian lihat ya oke kalian sudah ketemu jawabannya nah coba kita lihat sama-sama ya jawabannya ya ayo siapa yang benar rupanya ada yang benar atau tidak dari 4 gambar tersebut pasti ada setiap satu gambarnya berbeda ya ada yang kerangnya berwarna hijau ada yang cupcakenya ada yang gambarnya bintang ada ikannya salah jalan dan sebagainya oke di alkitab yang akan kalian dengarkan ceritanya disini pun ada satu orang yang sangat berbeda dari orang yang lain siapa ya kira-kira orang tersebut kita dengarkan ceritanya sama-sama yuk lihatlah orang-orang ini mereka semuanya sama siapa yang tahu apa yang sama dari orang-orang ini coba lihat wajah mereka hii apakah kamu lihat wajah mereka mereka semua sama-sama memiliki hati yang jahat mereka semua sama-sama melakukan hal-hal yang jahat mereka semua tidak menaati Allah tidak mengasihi Allah senang melakukan hal-hal yang Allah tidak senang Allah sangat sedih dan marah kepada mereka semua tapi ada satu orang yang berbeda dari mereka semua satu orang ini sangat mengasihi dan menaati Allah satu orang ini hidupnya setiap hari ingin membuat hati Allah senang orang ini bernama Nuh Nuh tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya Nuh sangat mengasihi Allah Nuh tidak mau berbuat jahat tidak mau membuat Allah sedih hanya mau mentaati Allah Allah sangat mengasihi Nuh dan sangat senang melihat Nuh Allah itu kudus Allah itu tidak suka akan hal yang jahat Allah mau supaya semua orang menaati dia Allah mau supaya semua orang hidup kudus sama seperti Allah itu kudus maka dari itu Allah mencari seseorang yang hidupnya kudus Allah mencari seseorang yang mau menaati Allah kira-kira siapa yang Allah pilih ya betul Allah memilih Nuh diantara semua orang yang jahat Allah memilih satu orang yang berbeda dari mereka semua apakah menurutmu Nuh mau menaati Allah ya waktu Tuhan memilih Nuh Nuh berkata Ya Tuhan Allah mau menghukum orang-orang yang jahat itu hati Allah sangat amat sedih dan dia menyesal sudah menciptakan orang-orang itu Allah mau memusnahkan semua orang-orang jahat itu supaya tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan oleh manusia maka Allah menyuruh Nuh membuat sesuatu Allah menyuruh Nuh membuat kapal yang sangat 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 besar Allah Allah mengajari Nuh bagaimana cara membuat kapal yang sangat besar Allah memberitahu Nuh dimana Nuh harus meletakkan pintunya Nuh bekerja dengan sangat amat keras untuk membangun baterai yang amat sangat besar tapi Nuh tidak bekerja sendiri ia dibantu oleh anak-anaknya mereka bekerja 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 dan terus bekerja orang-orang di sekitar mereka mungkin mulai heran apa yang Nuh dan anak-anak nyakukan kenapa mereka membuat kapal yang sangat besar memangnya mau ada hujan apa Nuh tidak salah membuat kapal yang amat sangat besar padahal tidak sedang hujan apakah Nuh tidak capek tidak hanya membuat kapal yang besar Allah juga menyuruh Nuh untuk membawa semua jenis binatang yang ada coba sebutkan binatang apa saja yang kamu tahu ya ada tupai berbulu ada lamba-lambai merayak ada harimau dengan suara yang keras ada kuda ada kura-kura ada kelinci ada ular ada kumbang-kumbang kecil dan semua binatang yang Allah ciptakan besar kecil semua masuk ke dalam kapal yang amat sangat Allah juga menyuruh Nuh untuk menyiapkan dan membawa makanan ke dalam kapal itu makanannya bukan hanya untuk kemudian keluarga tetapi untuk semua jenis binatang yang akan dibawa Nuh di dalam kapal besar itu bisakah kamu bayangkan singa makan daging dalam jumlah yang sangat banyak gajah makan lebih banyak lagi kelinci jerapah kumbang tupai dan hewan lainnya bisakah kamu bayangkan betapa banyak makanan yang harus disediakan wah tidak gampang melakukan yang Allah suruh membangun kapal yang besar saja sulit apalagi harus masukkan semua jenis binatang ke dalam kapal tersebut tetapi menurut melakukan semuanya Allah katakan Nuh maukan tepat seperti yang Allah katakan Nuh berkata Ya Tuhan Nuh hanya berkata Ya 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 Tuhan Nuh menaati semua perintah Allah karena Nuh sangat mengasihi Allah maupun kamu berkata ya kepada Allah Allah juga rindu memakai kamu untuk mengenapi segala rencananya waktunya untuk kita buka kitabnya ya Masmur 119 ayat 10 dengan segenap hatiku aku mencari engkau jangan biarkan aku menimpang dari perintah perintahmu kita ulang ya Masmur 119 ayat 10 dengan segenap hatiku aku mencari engkau jangan biarkan aku menyimpang dari perintah perintahmu firman Tuhan untuk minggu ini sampai disini yang saja tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu kami mau menjadi pelaku dari firmanmu dan kami mau Tuhan untuk mengenali semua rencanamu dan melakukan semua perintahmu dalam nama Yesus kami berdoa amin sampai jumpa adik-adik di minggu depan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati